Bab 21 Deset H.A. Keong N. Menggotet Hari demi hari berlalu, kedua insan yang telah sah menjadi pasangan suami dan istri itu masih belum tahu rasanya sebuah kehangatan. Namun malam ini Chanari menyadari bahwa penolakannya selama ini sebagai istri dari setiap keinginan suami itu sangat tidak wajar. Basten yang terbiasa tidur dengan pameran dada tanpa baju itu sudah menjadi hal biasa bagi Chan. Kakak agak marah sama aku. Tiba-tiba Chan bertanya saat mereka lagi di atas ranjang. Marah kenapa? Ucap Basten yang terlihat kaget. M. Marah karena aku belum siap untuk memenuhi kebutuhan kakak sebagai istri. Chan sambil memandangi wajah suaminya. Akhirnya, sadar juga lu. Terus sekarang mau. Chanari langsung memotong pembicaraan sang suami. Tapi aku belum siap lokak untuk hal itu. Entah mengapa gua ketakutan sekali. Mungkin raih tadi lu udah siap dengan wajah yang sedikit kesal terlihat di wajah Basten. Karena dia memang tidak ingin memaksa kesiapan Chanari yang belum siap akan hal itu. Baginya Chanari bukan seperti wanita malam yang harus melayaninya dengan paksa dan liar. Maafkan Chan ya kak. Ucapan Chan penuh dengan penyesalan dengan dirinya yang merasa belum matang untuk hak itu. Gak apa-apa Chan. Gua tunggu waktunya kapan lu siap tidur di sampingku tanpa satu benang pun yang menutupi tubuhmu. Ucapan Basten terdengar pasrah. Ini otak lu. Lu memang Raja Mes Asterisem. Chan ngeledekin perkataan suaminya sambil tersenyum tipis. Hei hei, udah tidur. Gua udah mantuk banget nih. Basten tidak memilih berdebat saat itu. Dia langsung memejamkan matanya. Iya, makasih suamiku. Chan langsung membalikan badannya memunggungi suaminya saat melihat Basten yang langsung memejamkan matanya. Namun Basten yang sangat pintar akan hal itu. Dia langsung membuka matanya langsung memeluk istirnya dengan pelukan hangat dari belakang. Keesokan harinya, sebuah pergerakan lembut yang membuat Basten terbangun. Ternyata Chan yang selalu menolak untuk dipeluk. Namun ia sangat merasa nyaman dengan pelukan suaminya itu. Ditambah dengan udara pagi yang dingin membuat Chan semakin menempelkan duduknya dengan Basten. Saat itu juga Basten teringat dengan perkataan temannya dulu saat pertama bertemu dengan Chanari bahwa mereka akan disumpahi akan jatuh cinta kepada gadis polos ini yang sekarang sudah berada dalam pelukannya. Pagi itu Chanari lebih awal bangun daripada Basten. Chan bergegas mengisir rambutnya yang lumayan berantakan di cermin. Tidak lama setelah itu Chan mengambil handuk untuk mandi. Sementara Basten masih menikmati tidurnya dengan lelap. Chanari yang masih kebingungan membuat dirinya berberama sendiri di depan cermin di kamar mandi. Kok gua susah banget untuk melakuin hal itu ya? Sementara Kak Basten sudah menjadi suami gua. Chan berbisik sendiri dengan dirinya di kamar mandi. Kemudian dia teringat dengan perkataan ibunya. Jadilah istri yang baik. Kemudian teringat dengan perkataan ayahnya. Jangan tergoda rayuannya. Chanari pusing dengan kedua pesan itu. Jika dia mendengarkan perkataan ibunya. Berarti dia membantah dan tidak menuruti perkataan sang ayah. Sebaliknya dengan perkataan sang ayah. Berarti dia membuat Basten tidak sepenuhnya menjadi seorang suami buat dirinya. Beberapa menit kemudian. Chanari keluar dari kamar mandi yang hanya ditutupi dengan jubah mandinya sampai dada. Langsung memandangi wajah tampan Basten yang masih tertidur lelap. Jangan terlalu dilihat. Gua tahu gua tampan. Pasti lu naksir. Perkataan Basten terdengar berat di balik selimutnya. Hingga membuat jantung Chanari melonjak. Karena tertangkap basah oleh Basten yang sedang memperhatikannya. Wah, gak tidak em. Gua agak memperhatikan lu. Ini lu aja yang. Pembicaraan Chan langsung dipotong oleh pelukan Basten yang sudah terpancing dengan jubah tipis mandi yang sedang menutupi tubuh putih yang begitu mulus itu yang berwarna ungu. Chanari hanya pasrah dengan keadaan yang sedang berlangsung. Sementara pria yang sedang memamerkan otot dadanya itu mulai bereaksi dengan skillnya. Tanpa disadari perlahan jubah yang Chanari pakai mulai terlepas dari tubuh mungil itu hingga panorama kedua harta Chan mulai menggoda batin Basten. Kak, jangan kayak unik posisinya. Isikan Chanari yang mulai tidak nyaman dengan posisi berdiri. Basten yang sudah profesional di pedang itu, dia langsung menjelati kedua gunung yang masih berukuran sedang itu. Sedangkan tangan kanannya sibuk memanjakan pulau yang masih terlihat jelas milik Chan yang belum banyak ditutupi dengan pelindung. Sementara Chanari memilih untuk memejamkan mata sambil merasakan setiap sentuhan hangat dari suaminya. Ah, sangat nikmatkan kesahan yang terucap dari bibir Chan terdengar pelan. Dengan tangan yang sudah mencengkeram selimut dengan erat, ayo kak, udah tanggung. Kurang lebih satu jam setelah itu, keduanya terbangun dengan wajah yang sudah kelihatan lemas. Namanya juga baru siap bekerja. Tentu badan terasa capek dan lelah. Sarapan pagi sudah siap di meja makan yang telah disiapkan para pembantu di rumah itu. Sayang, gimana? Menakutkan atau? Basten kembali menggoda istrinya yang selalu kehausan dengan hal itu. Dorok tahu, Chan terlihat tersipu malu, gudah. Lu sarapan dulu, biar lu semangat. Perkataan yang terdengar lucu bagi Basten. Ya sayang, ini juga mau sarapan kok, biar nanti malam lebih bersemangat lagi. Basten merespon dengan godaan. Maksud gua, biar lu semangat bekerja di kantor. Dasar otak mesasterisem, Chanari menyadari perkataannya yang spontan tadi. Setelah keduanya sudah selesai sarapan, Basten langsung bersiap-siap untuk ke kantor, walaupun dengan tubuh yang masih lemas. Sedangkan Chanari tinggal di rumah. Disuruh Basten untuk tidak ke kantor, istirahat di rumah saja. Hari itu Basten disibukan terlalu banyak pekerjaan di kantor. Karena beberapa hari tertunda karena acara pernikahan mereka. Sehingga malam itu mereka cepat istirahat. Chanari yang sudah mulai diajari oleh Basten. Malam itu niat hati ingin bertempur. Namun ala tempur suaminya kayaknya belum bekerja dengan normal. Namun walaupun malam itu mereka belum menyelesaikan tugas pokok. Siapa sangka Basten yang sangat agresif dengan tugas pokok itu? Dia mengingat di pagi harinya. Sayang, panggilan menggoda dengan pelukan tubuh Chanari dari belakang. Mulai lagi, Chanari langsung menebak tujuan pelukan itu. Tanpa perdebatan, Basten langsung membalikkan tubuh Chan yang hanya ditutupi dengan pakaian mini. Semalam kenapakah diingatkan? Basten memancing istrinya dengan skillnya yang sangat luar biasa dalam segala hal. Lucy cepat kali tidurnya. Chanari menjawab dengan polos. Dia tidak menyadari bahwa itu sebuah pertanyaan jebakan. Basten yang merasa menang dengan pertanyaannya. Dia langsung memulai ritualnya. Seperti sebelumnya, sentuhan demi sentuhan. Satu persatu mulai-mulai diperankan. Chanari yang sudah mulai naik level. Dia merasakan baik pergerakan suaminya. Bahkan dia sangat terlihat bersemangat memainkan peran itu. Tangannya mulai memainkan sinyal suaminya hingga aktif dengan kuat. Pakaian mini yang menutupi tubuh Chan kini sudah berserakan di lantai. Namun siapa juga proyek kali ini tidak terlaksana dengan baik. Rencana mau dimulai, Tiba-tiba seorang pembantu mengetuk pintu dari luar. Permisi non. Ada yang mau ketemu sama non. Chanari yang sudah terlihat sempurna di depan Basten. Tanpa satu benang pun di tubuhnya. Kini bergegas mencari dan memakaikan pakaiannya. Iyap. Jawab Chanari yang sibuk merapikan dirinya. Lanjut ke bab berikutnya. Maaf guys, kita terlambat up. Kebetulan alat editing kita sedang bermasalah. Mohon dimalumi dan yang pastinya kita masih next up. Terima kasih telah menonton.